Nah buat teman-teman yang lagi cari modem wifi portable buat dipakai di rumah atau dipakai beraktivitas di luar atau bahkan mau dipakai buat traveling Mungkin bakal suka sama XL Go Easy ini Ini merupakan modem wifi portable dari XL yang fiturnya lengkap banget teman-teman Jauh lebih lengkap daripada banyak modem wifi portable lain yang ada di pasaran saat ini Nah ini gue dapetin dari XL Official Store di Tokopedia Tetapi teman-teman bisa juga beli di Shopee Tinggal cari aja XL Official Store Lalu cari XL Go Easy dan langsung aja beli Harganya mulai Rp 579.000 untuk varian HKMM21 dan Rp 642.000 untuk varian HKMM22 Dan selain lewat e-commerce teman-teman juga bisa beli XL Go Easy ini dari XL Center terdekat ya di kota teman-teman Nah ini punya gue udah dateng ya dengan packing yang aman dan juga rapi Kalau kita beli ini udah bundling ya dapet modem dan paketnya Modemnya ini seri HKMM22 dan kita langsung dapet kuota besar 25GB dengan masa aktif awal 6 bulan Jadi kuota ini gak akan hangus ya selama kartu tetap aktif Dan fitur yang menurut gue paling menarik ya dari XL Go Easy ini Yang setau gue juga jarang banget ya ada di modem wifi portable lain Adalah bisa dipakai di 10 negara Jadi selain dipakai di Indonesia kita bisa pakai internetnya di Singapura, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Kamboja, Bangladesh, Sri Lanka, Macau, sampai di Nepal Jadi kalau traveling ke negara-negara ini kita bisa langsung pakai kuota XL Go Easy ini untuk internetan di sana Nah di belakang ini ada daftar harga paketnya yang top upnya sangat simple Karena tinggal isi pulsa aja itu bakal otomatis langsung jadi kuota Ini ada dari yang Rp25.000 ya dengan total kuota 6GB Dan seterusnya sampai Rp1.000.000 untuk kuota 700GB Nah yang menarik dari paket kuota ini masa aktifnya panjang-panjang teman-teman Top up yang termurah aja yang Rp25.000.000 masa aktifnya 90 hari Sampai yang paket kuota 700GB ini masa aktifnya sampai 1 tahun Jadi sisa kuota nggak bakal gampang hangus ya kalau kita pakai XL Go Easy ini Dan di dalam box kita dapat buku panduan singkat Dapat QR Code untuk aktifasi juga Dapat kartu garansi modem selama 1 tahun Dapat modem XL Go Easy Terus dapat baterainya ya ini berkapasitas 2050 mAh Dapat kabel charger USB Type-C nya juga Dan di dalam modemnya kalau kita buka Kita juga dapat SIM card XL Go Easy nya Nah di dalam sini ada detail wifi nya yang nanti bisa kita ganti ya Dan SIM card nya bisa langsung kita masukin ke slot SIM nya Selain slot SIM ada juga slot microSD disini Untuk kita jadiin sebagai storage portable ya Dan begitu baterai dipasang Kita bisa langsung aja nyalakan modemnya Dan seperti biasa kita perlu melakukan aktifasi terlebih dahulu ya XL Go Easy ini caranya gampang banget Tinggal scan aja QR Code dari lembar bantuan aktifasinya Dan akan langsung masuk ke halaman aktifasi XL Go Easy Tinggal masukkan aja data-data kita ya Kayak nomor XL Go Easy nya Nomor NIKKTP kita Terus nomor KK dan masukkan juga nomor PUK nya Nah nomor PUK ini bisa teman-teman dapetin di shell SIM card nya Ada di balik sticker jadi tinggal lepas dikit aja sticker nya Maka kode PUK bakal terlihat Dan setelah aktifasi berhasil kita udah bisa langsung pakai XL Go Easy ini untuk internetan Nah buat memonitor sisa kuota dan buat top up kuota juga Teman-teman bisa install aplikasi MyXL ya Dari Google Play Store di smartphone Android Atau Apple App Store di iPhone Dan begitu login pertama kali Itu bakal dikirimkan SMS untuk kode OTP Dan SMS ini akan masuk ke modem portable ini Untuk baca isi SMS nya teman-teman tinggal connectin aja device nya ke wifi XL Go Easy ini Lalu buka browser dan ketikan 192.168.1.1 Untuk masuk ke admin konsolnya Dengan username dan password default admin Nah disini ada menu SMS untuk lihat kode OTP nya Dan begitu dimasukkan ke MyXL Teman-teman udah bisa login untuk cek sisa kuota ataupun top up kuota Kalau cek sisa kuota ditampilkan juga detail-detail kuotanya Dan gue suka sama skemanya Kuota utama ini bisa dipakai 24 jam dengan masa aktif yang sangat panjang Top up kuotanya pun sangat mudah Tinggal isi pulsa aja ke nomor XL Go Easy ini Dan akan otomatis terkonversi ke kuota Atau tinggal tap aja add kuota ya Lalu pilih jumlah yang diinginkan Dan tinggal tap buy aja Lalu dibayar melalui salah satu opsi pembayaran yang tersedia Nah opsinya cukup lengkap teman-teman Untuk e-wallet ada dari Shopee Pay Dana, GoPay, dan OVO Dan untuk virtual account ada BRI virtual account Untuk kecepatan internet Dari XL Go Easy ini terasa kencang Sinyal dan koneksinya kuat Buat browsing, nonton, atau main game Internetnya terasa lancar Secara spesifikasi modem ini udah mendukung LTE Cut 4 Yang mampu menghandle kecepatan download sampai 150 Mbps Dan jangkauan sampai 10 meter Dengan maksimal 10 perangkat bisa konek secara bersamaan Dan ini sekarang rutin ya Gue pake buat koneksi internet di mobil Dan waktu beraktivitas di outdoor Karena memang modem ini compact banget teman-teman Ukurannya kecil, tipis, ringan, gampang dibawa kemana-mana Tapi dengan baterai yang juga awet Gak cuman itu, fitur dari modem XL Go Easy ini juga luar biasa lengkap Di layar ini kita bisa melihat dengan mudah ya Bar kekuatan sinyalnya, sisa kapasitas baterainya, besarnya kuota yang udah terpake Kita juga bisa lihat detail wifi dan detail passwordnya Bahkan bisa munculin QR Code Untuk konek ke wifi ini cukup dengan scan QR aja Jadi gak perlu masukin password secara manual Terus udah ada tombol WPSnya juga Port chargingnya udah USB Type-C Dan yang paling menarik dari modem portable ini Dia bisa di-bypass baterainya Jadi bisa menyala tanpa baterai Dengan daya yang langsung masuk lewat port USB Type-C Jadi kalau mau dipake di rumah Atau di tempat-tempat umum ya Yang deket dengan colokan Tinggal lepas aja baterainya Tancapin port power dan nyalakan Modem XL Go Easy ini bakal langsung aktif Dan bisa dipake buat internetan Yang sekaligus ngebantu juga ya Baterainya tetep awet dalam jangka panjang Di admin konsol modem Pengaturannya juga sangat lengkap Selain bisa ubah nama dan password wifi Kita juga bisa memonitor status modem dan internetnya ya Mulai dari kekuatan sinyal Jumlah device yang konek Sampai detail penggunaan bandwidth internetnya Kita juga bisa baca SMS Bisa push WPS Bisa stop ataupun blok perangkat yang konek ke modem Bisa atur firewallnya juga ya Untuk keamanan kayak misalkan Blok atau allow MAC address Blok dan allow device Atau blok melalui port dan yang lainnya Nah kita bahkan bisa menentukan sendiri Berapa banyak device yang bisa konek ke modem ini Dengan jumlah maksimal Sampai 10 device sekaligus Jadi untuk pengaturan modem ini sangat-sangat komplit Dan semua hal ini membuat XL GoEasy menjadi salah satu modem wifi portable terbaik Yang bisa teman-teman dapetin saat ini Karena selain kecepatan internetnya kencang dan sinyalnya yang stabil Modem XL GoEasy ini juga sangat compact buat dibawa kemana-mana Baterainya awet dan bisa di bypass pula Serta punya opsi pengaturan yang sangat lengkap di admin konsolnya Tetapi yang paling bikin XL GoEasy ini juga menarik adalah Bisa dipakai internetan di 10 negara Dan punya paket kota dengan masa aktif yang sangat panjang Jadi itu teman-teman yang bisa gue share hari ini ya Tentang XL GoEasy Semoga aja bermanfaat Kalau teman-teman tertarik link pembelian dan info terupdate-nya Bisa langsung teman-teman cek di kolom deskripsi Gue Fabian dari Kipu Yen Tekno pamit dulu Sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik lainnya besok